Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas, Ibu dan Bapak Kepala Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kemenang, Pimpinan dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, Teman-teman Media. Ibu dan Bapak hadirin, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang sudah melanda selama satu setengah tahun terakhir, telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Sejak pertama kali pandemi ini melanda di Indonesia tahun lalu, kami berupaya mengambil langkah cepat untuk membantu mengurangi beban yang dialami para pelajar dan mahasiswa, pengajar dan juga orang tua. Beberapa kebijakan dan dukungan yang kami tetapkan meliputi menyusun kurikulum darurat yang menurunkan beban siswa dan guru, sehingga guru dan siswa tidak harus selalu mencapai ketuntasan belajar dan fokus pada numerasi, literasi, dan karakter saja. Relaks dan dua adalah relaksasi pembelanjaan dana BOS dan BOP PAUD, sehingga sekolah lebih diluasa dalam memanfaatkan dana bantuan, dan juga distribusi modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline bagi daerah-daerah yang sulit melaksanakan PJJ karena masalah internet dan lain-lain. Kami juga mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan akan dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tetap belajar di tengah semua keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kerjasama dan dukungan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Kemendik Butristek akan meresmikan lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2021. Izinkan saya untuk memberikan paparan singkat. Pada tahun 2020 dan 2021, Kemendik Butristek telah menyalurkan bantuan sebesar Rp13,2 triliun dan menerjunkan lebih dari Rp50 ribu relawan mahasiswa dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan yang kami berikan ini meliputi, satu, bantuan subsidi kuota data internet dengan total anggaran Rp6,8 triliun. 26,8 juta penerima di tahun 2021 dan 35,6 juta penerima di tahun 2020. Kedua, bantuan uang kuliah tunggal UKT dengan total anggaran sebesar Rp2 triliun kepada 419 ribu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdampak pandemi. Tiga, kami berikan bantuan subsidi upah dengan total anggaran sebesar Rp3,7 triliun yang kami berikan kepada 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Jadi ini guru-guru honorer kita. Dan 48 ribu pelaku seni budaya pun kita dukung. Empat, realokasi anggaran dengan total Rp405 miliar untuk peningkatan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di PTN dan PTS kita. Fasilitas APD dan alat deteksi RT-PCR. Kelima, dukungan pengendalian COVID-19 dengan menerjunkan 15 ribu mahasiswa sebagai relawan. Dan melalui program Kampus Mengajar kami memberi dukungan kepada 8.351 sekolah di 34 provinsi dengan menerjunkan 38 ribu mahasiswa yang didampingi oleh 5.100 dosen dengan anggaran sebesar Rp353 miliar. Ini adalah semua bentuk pendukungan yang telah kita laksanakan di tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendik Putri Stek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan Rp2,3 triliun untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa mahasiswa guru dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan. Dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkom Info dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru, akan ada banyak murid baru yang harus diisi. Dan mereka harus, Kepala Sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.camdikbud.go.id untuk jenjang paut, pendidikan dasar dan menengah, atau www.quotadikti.camdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selamatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11-15 di bulan September, pada tanggal 11-15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11-15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan, mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini, kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan. Mulai September 2021, Kemendikbud Tristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost, atau sesuai dengan besaran UKT, dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu, di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah menjadi kebijakan perguruan tinggi, sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah, dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021. Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT adalah mahasiswa memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri langsung ke pemimpinan perguruan masing-masing, tinggi masing-masing. Ini sama prosesnya sama yang sebelumnya. Lalu kemudian pemimpin perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendik Putristek. Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan UKT secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Dan sekian paparan saya terkait dengan lanjutan bantuan kuota internet dan UKT tahun 2021. Saya menghadapkan kolaborasi yang erat sekali antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan terbaik di masa penuh tantangan ini. Terima kasih.